Tank-tank Israel semakin bergerak lebih jauh ke wilayah barat Rafah pada Kamis 13 Juni 2024. Manuver IDF itu terjadi setelah sebelumnya mereka melakukan pemboman udara besar-besaran di kota tersebut. Menurut kesaksian warga, pasukan Israel bergerak menuju kawasan Al-Mawasi di Rafah dekat pantai. Padahal lokasi itu ditetapkan sebagai kawasan kemanusiaan. Faktanya zona kemanusiaan itu potensial mengalami pembantaian berikutnya. Hal ini merujuk pada rekam jejak tentara IDF dalam perang yang sudah berlangsung 9 bulan di Gaza. Pendudukan melancarkan pemboman intensif baik udara, darat, dan laut pada Rabu hingga Kamis malam di daerah Al-Mawasi yang menampung ribuan pengungsi di sebelah barat kota Rafah, di selatan jalur Gaza, Katak Haberni. Menurut laporan IDF melakukan serangan baik melalui udara, darat, maupun laut. Serangan itu menyebabkan puluhan orang terbunuh dan mengalami luka-luka. Ledakan dan tembakan keras dari tank pendudukan di wilayah barat kota Rafah bersahut, sahutan dengan dentuman roket yang ditembakan helikopter tempur Apache IDF tembakan dari kapal pendudukan di wilayah yang sama juga terdengar tembakan. Pemboman menghasilkan ledakan seluruh bangunan tempat tinggal, tulis laporan itu. Tim medis mengaku menemukan tiga jenazah dan sejumlah korban luka yang sebagian besar adalah anak-anak. Artileri pendudukan Israel menembakkan peluru ke rumah warga di barat Laut Kamp Nusairat dan daerah Al-Mugraqah di jalur Gaza Tengah, kata laporan itu. Israel bak tak takut akan kecaman dunia. Padahal sebelumnya sejumlah negara besar termasuk Cina hingga Rusia meminta agar Israel menghentikan serangan di Rafah. Meminta agar bantuan kemanusiaan juga tak terhenti. Terima kasih telah menonton!